Coba maksimalkan peluru hijau yang dimiliki Betul, Liquid bakal mendapatkan satu Ngintip dari kolong rumah, what a nice move Dari serang Liquid bakal mendapatkan korban yang berikutnya Tapi Bluezone sudah mulai menyakitkan Liquid harus kena masuk balapan sama Bluezone Berhasil lari tapi Bluezone nya Lebih cepat seperti ini untuk mengejar Hai Gaming Mania PUBG Mobile World Invitational 2021 telah dimulai 32 tim elit dari masing-masing negara Diundang untuk bertanding dalam misi gamers without borders Yang mana turnamen kali ini merupakan gerakan amal Dari para gamers PUBG Mobile Yang bernilai 3 juta dolar Amerika Serikat Di hari pertama tim Bigetron Red Alien Mampu bermain sangat apik Di match awal Bigetron mampu mengimbangi permainan tim-tim lain Bahkan mereka berhasil memenangkan kontes Dengan rival mereka Valdus dari tim Thailand Dan akhirnya membuat mereka bisa sampai ke zona akhir Dan bertarung melawan 3 orang dari tim Blacklist asal Filipina Tapi sayangnya zona yang tidak berpihak Membuat mereka akhirnya harus puas di posisi kedua Dengan perolehan 11 point kill Di match kedua tim Bigetron kembali ingin memperbanyak poin mereka Akan tetapi pressure yang begitu kuat di map Sunhawk Membuat si alien merah kewalahan Bahkan di detik-detik terakhir Ada drama yang sangat menegangkan Dimana last man standing dari Bigetron Liquid Setelah berhasil memenangkan pertarungan dengan tim RC Harus segera berlari ke safe zone Tanpa melakukan healing sama sekali Dirinya dikejar oleh Blue Zone Dan harus melewati penjagaan tim-tim lain yang sedang bertarung Akan tetapi ternyata salah seorang dari tim Yala melihat keberadaan Liquid Dan langsung memulangkannya ke arah lobby Dari seorang Liquid bahkan mendapatkan korban yang berikut Tetapi Blue Zone sudah mulai menyakitkan Liquid Harus kena masuk balapan sama Blue Zone Berhasil lari tetapi Blue Zone-nya Lebih cepat seperti ini Untuk mengejar kaki-kaki mungil dari seorang Liquid Ya ampun Ini cipis banget Mbak ketahuan Gak ada yang pernah Liquid Cuekin, cuekin, cuekin Gak ada ini pohon, ini pohon, ini pohon, ini pohon Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun Liquid, jangan sampai kepik Masuk di hashtag 8 Liquid Pertahan seorang diri Di match yang ketiga mungkin bisa dibilang mimpi terburuk tim Bigetron di PMWI ini Karena ketika mereka telah turun di Drop Zone yang sudah ditentukan Ternyata mereka diikuti oleh tim DS Dan berhasil menculik seorang luksi yang sedang sendirian Alhasil 3 orang yang tersisa dari tim Bigetron mencoba kabur menjauh dari tim DS Akan tetapi mereka ternyata justru masuk ke tengah-tengah tim yang sedang bertarung Sehingga membuat tim Bigetron habis tak tersisa Dan harus ke lobby tanpa membawa point kill sama sekali Ternyata pasti akan ada counternya Termasuk karabitan Saat BTR lagi terburuk kayak gini Mereka keluar Tapi ketika BTR bermain bagus dan stabil Mereka diem Masuk dalam goa Paling dalam dari goa Dan oh my god Bigetron dipulangkan ke lobby Last main mereka dilindas Dengan sangat pedas tadi Nice try untuk Red Alien tim Berlanjut ke map keempat Dengan suguhan map Miramar Akhirnya tim Alien Merah bisa kembali mengejar ketertinggalan point mereka Setelah berhasil memulangkan tim A1 Esports dan tim Navi Serta bertahan sampai zona ke enam Akhirnya Bigetron bisa naik ke posisi ke tujuh dan pulang ke lobby Dengan perolehan sembilan point kill Kitarnya A1 Tapi untungnya masih bisa direvive Dan A1 untungnya ke distract juga loh Sama satu pemain dari Zeus dan Granat yang begitu bagus bro Dari Zuxi mendapatkan Jax Lemparan Granat berikutnya Oh dapet lagi Yang berikutnya Nineboy pun tumbang What a nate dari seorang Zuxi Lempar lagi Granat yang menutupkan atas Ada push Dari Zuxi dengan M249-nya Rambo Gaming is real Langsung saja lock anglenya Menutupkan seorang sinister Dan berhasil diamankan A1 Di match terakhir Bigetron kembali mendapatkan mimpi buruknya Di saat mereka sedang asik menempati sebuah compound Tiba-tiba saja tim RC dan tim Zeus Menabrak tempat mereka secara bersamaan Sehingga membuat tim alien merah Harus pulang ke lobby di zona yang ketiga Dengan perolehan hanya satu point kill saja Dan lihat ada tim Zeus lewat saja kali ini Tanpa mau ikutan fightnya Betul Langsung di Molotov Dan ada lemparan Granat juga ke bagian luar Dari broken wallnya Duelo masih memasak Granatnya Dan ada yang datang Terakhir belakangan Alhamdulillah Ryzen masih bisa selamat posisinya Jika pemain Bigetron masih bertahan di bagian kompon ini Sementara Zeus terus menghujani Granat dari arah luar Dan akhirnya Dapatkan Ryzen yang berdiam diri di lantai 2 Zuxi bakal menahan kali ini Tapi sepertinya dari Zeus sudah akan langsung tabrak ke bagian dalam Sementara Luxi Masih bertahan di bagian lantai 1 Zuxi pun berhasil diamankan Masih mencari pemain terakhir Oke itu tadi review singkat untuk pertandingan PMUI PUBG Mobile di hari pertama Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini Salam Gamer Salam Fair Play Terima kasih sudah menonton